Hai Hello everyone welcome back di channel logizone di video kali ini gua mau ngebahas ini tentang perubahan perubahan metode dalam pengambilan skin teratai yang pertama dan yang keduanya adalah banyak kesalahan-kesalahan untuk akun jumper terutama mereka terlalu aktif sehingga merugikan diri mereka sendiri gitu jadi pengen gua bahas tentang kesalahan-kesalahan para akun jumper terus lanjutin lagi yang terakhir men gue bahas adalah ada remkode ini untuk para akun-akun jumper sekali-kali aja yang ada yang belum tahu nih dan kali-kali aja hadiah speed up enam jam ini berfungsi buat kalian bisa buatnya lumayan bisa buat buat naikin-naikin CHCH gitu kan buat naikin bangunan yang lain gitu kita semua jadi kalau masih tertarik dengan video gua kali ini let's go oke teman-teman semua jadi di video kali ini yang pertama kali pengen gua bahas adalah dari event skin teratainya itu sendiri jadi di event teratai sendiri kalau kita lihat nih sebenarnya konsepnya sebenarnya masih sama yaitu dimana kita disuruh ngumpulin poin ke 1.500.000 tapi untuk dari segi hadiah menurut itu gua agak beda nih yaitu dimana kalau yang lalu kalau enggak salah siang lalu itu hadiah gemsen enggak sebanyak ini coy tetap ada gemsenya tapi enggak sebanyak ini sih tapi kalau gua salah koreksi aja karena karena seandainya gua dapetin gem segini banyak harusnya VIP gua lebih bagus daripada yang sekarang karena waktu itu emang gua enggak dapat enggak dapat gem segini banyak seingat-seingat gua bahkan yang paling gua ingat banget adalah dari speed up 15 jam sendiri oleh event yang lalu speed up 15 jam itu cuma dua sekarang ada delapan cuy jadi menurut gua ini progresnya bagus banget kalau bisa kelarin sampai 1,5 lo bahkan dapat skin epic teratai permanen dan lo bahkan dapat speed up dan gems yang jibun menurut gua ada sekitar iya 8 tambah 5 8 16 adalah ada 1800 gem 1900 gem ada sekitar 1900 gem yang bisa lo ambil lumayan banget sih menurut gua cuman gini konsep pengambilan yang berbeda dari dari segi hadiah mungkin ditambah tapi dari segi konsep pengambilan akan lebih sulit lagi kenapa karena gini konsep pengambilan event apa skin teratai ini lu nggak bisa ngejumper cuy misalkan lu begini gua buat akun di server 2767 tiba-tiba gua pengen ngejum ke server 2780 atau 2770 atau berapalah di kedepannya maka otomatis ketika gua pindah server event ini maka hilang cuy event ini hilang yang ada hanya event doang kemenangan di tangan yang notabene hadiahnya ini susah banget buat episode bersaing karena hadiahnya di sini palbot udah youtube gems 2000 cuman cuman ini lu bersaingnya dengan para sultan sultan-sultan atau well wells di kingdom lu sementara event ini hilang cuy tahu dari mana memang hilang nah gini gue jelasin dulu sebenarnya gua pribadi sih belum pernah nyoba ya gua sih gua sih belum pernah nyoba karena gua tadi pengen buat akun di gua pengen nyoba gua pengen buat akun di kingdom 2761 terus gua migrasiin ke 2767 cuman masalahnya ini adalah migras apa ngejumper sekarang tuh nggak segampang dulu cuy disini aja udah nggak bisa dilewatin lagi tuh makanya gua pikir gua sih belum pernah nyoba tapi kalau gua gua baca-baca referensi orang yang udah nyoba ngejumper event ini hilang cuy event ini hilang setelah itu kalau gua baca-baca juga dari dari komentar-komentar kalian di YouTube gua itu emang hilang konsepnya udah gua nggak bisa lagi gua bang gua gua udah ngejumper tiba-tiba hilang dan sama gua bacain di grup-grup yang ada di erokapun sama konsepnya hilang jadi bisa dibilang ini menurut gua akan sedikit sulit lah untuk para F2B gua bilang sulit tapi bukan-bukan berarti nggak mungkin ya gua bilang sulit bukan berarti nggak mungkin karena banyak aja F2F2 pasti yang kedepannya bakal bisa karena eventnya baru jadi mungkin masih jarang aja F2B yang bisa tapi nanti gua yakin banget kedepannya pasti ada aja F2B yang bisa ngambil skin terata ini gitu karena bisa dibilang standar bermain eroka orang-orang pemain yang baru pun sekarang udah mulai meningkatlah dipendingin dengan yang pertama-tama banget gitu Cuman kalau gua sendiri sih konsepnya masih belum buat masih belum gua temuin gimana caranya ngembel skin teratai 1,5 juta ini dalam waktu 6 hari sementara kalau metode gua yang dulu aja lu harus naikin power dari hari pertama sampai ketujuh itu minum 400 ribu udah itulah ngejumper ditambah 7 hari lagi berarti konsep gua yang dulu aja 14 hari cuy bisa 1,5 juta F2B murni nah gua belum tahu nih gimana triknya supaya bisa dapet apa skin teratai dalam waktu 7 hari gua pribadi sih belum tahu ini sekitar 7 atau 8 harian lah karena ini kingdomnya udah umur 1 hari berarti sisa waktunya eh sisa waktu berarti kalian punya waktu kesempatan buat ngambil skin teratai itu 8 hari cuy dengan setelah tidak ngejumper jadi bisa dibilang ya speed up bahkan harus digas di awal-awal nih cuman nanti gua bakalan buat video terpisah gua akan coba untuk ngambil skin teratai ini kalau bisa gua bahkan jadiin konten tapi kalau gagal ya gua kan jadiin konten gitu terus selanjutnya lagi itu udah gua bahasin teratai dari metode pengambilannya udah itu hadiahnya menurut-menurut worth it kalau lebih 1,5 dan sejauh ini sih mungkin yang yang bisa nyentuh sampai 1,5 mungkin untuk low-low spender lah ya tapi untuk F2B gua belum ketemu triknya terus yang kedua yang pengen gua bahas lagi adalah tentang kesalahan-kesalahan para akun jumper nih ya kan jadi yang pertama yang gua bahas adalah ketika kalian gua mau pertegas sedikit disini ketika pengambilan mystery cave gini atau tribal village seperti ini maka saran gua kalau kalian bisa ambil seluruh satu map ini bagus itu bagus cuman gini ketika lu main di server kayak gua nih 2767 bisa dibilang 2767 nya apasih ganjil lah ya jadi gua main di server ganjil maka tujuan gua ngejam selanjutnya itu harus genap cuy karena kalau gua misalkan pindah ke ganjil lagi maka mystery cave yang gua ambil satu map ini nggak akan nge-reset jadi otomatis kalian akan progressnya bakalan ya harusnya bisa dapet double sekarang malah cuma dapet satu doang sama je boong gitu kan sama je boong jadi usahakan kalau kalian mainnya dari server ganjil pindah usaha ke genap dan kalau kalian buat di server genap usahakan ngecamper ke server ganjil gua rasa harus dibedain dulu supaya kalian bisa dapat hadiah double karena lumayan 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 lho dapet speed up dapet apa udah itu bahkan dapet peta peta kingdom map gitu gua dapet belum ya belum ada gua peta peta kingdom map itu dapet cepet trup setir ke satu lumayan buat nendekin power di awal-awal gitu kan jadi itulah kesalahan-kesalahan kalian yang belum tahu nih karena banyak banget yang kalian belum tahu contohnya kayak tadi di YouTube gua nanya Bang kok misteri kekupi diambil baru ngejamper gitu kata dia cuman gua selalu ngomong-ngomong ternyata kendalanya disitu dia dari serval genap pindah genap juga maka otomatis ini enggak akan reset deh jadi bener-bener harus dipastikan dulu server kalian tuh berapa dan migras dan ngejamper nanti atau migrasi nanti pastikan itu berlawanan supaya bisa bisa dapet double tuh selanjutnya lagi adalah gini kalau ini sudah fix ya caranya kayak gitu pasti kalau kalian kalau kalian tunggu dari genap-genap tiba-tiba ambil semua pasti akan kereset itu udah pasti dan selanjutnya lagi ada lagi gini nih ini gua sih belum pernah nyoba ya tapi gini konsepnya misalkan Hai kalian gua misteri kef kan telah misteri gue cari dulu bentar ya a few moments later nah kita semua jadi ini gua dapet nih misteri kef sebagai contoh ya misalkan gini kalau lu ambil mister kef ada yang bilang gua sih gua pribadi sih belum pernah nyoba ya gua pribadi belum pernah nyoba tapi ini gua dapet referensi dari komentar-komentar YouTube gua dan dan dari beberapa grup lah ini bisa dibilang gini kalau misalkan khusus misteri kef kalau tapi kalau gini ulang lagi ya kalau kalau kalian ngambil dari 3 bar village gini ini boleh diambil semua ini boleh diambil semua nggak ngaruh tapi kalau untuk si misteri kef usahakan kata mereka yang easy ini nggak usah diambil atau yang rendahnya nggak usah diambil tapi silahkan kalau mau ambil yang 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 tinggi sama yang yang sedang aja biru sama epic itu diambil dihabisin tapi kalau rendah kata mereka jangan karena takut gini karena kalau rendah kalian abisin semua misteri kefnya maka nanti begitu kalian pindah server pindah server terbaru mau kalian dari genap ke ganjil pun maka misteri kef ini bakalan muncul yang yang rendah semua jadi yang epic bahkan yang tinggi yang sedang nggak akan muncul lagi nggak akan respawn lagi jadi sayang banget tapi misalkan kalau ini nggak ini misalkan nggak apa nggak juga gua ngambil semua gua ambil semua misteri kefnya tapi begitu gua pindah server masih ada tuh yang yang apa yang tinggi sama yang sedang kasih tau gua aja karena gua pribadi sih belum pernah nyoba tapi udah banyak banget kasusnya yang bilang seperti itu karena karena mereka karena mereka coba di server baru hasilnya seperti itu munculnya rendah semua enggak ada lagi yang epic enggak ada lagi yang sedang ada yang tinggi jadi misalkan pernyataan gue bener opini yang gue sampaikan ini bener dari gue jadi komentar silahkan bilang aja kalau itu bener tapi kalau misalkan salah ya lo tegur gua aja bang itu salah bang enggak bener kok seperti itu karena yang gua baca-baca seperti itu kalau yang rendah gue lagi kalau yang rendahin lu ambil semua sampai full satu map ini khusus misteri kef ya khusus misteri kef yang gua gua gini maka nanti begitu pindah server dari genap keganjil kalian bakalan kalian bakalan dapetin semua seluruh seluruh misteri kef ini bakal jadi rendah semua jadi nggak ada lagi namanya sedang nggak nggak ada lagi namanya tinggi maka usahakan kalau ngambil misteri kef jangan terlalu rajin itulah gua bilang di awal opening tadi terlalu rajin pun nggak bagus juga buat perakun jumper gitu intinya biasa-biasa aja lah gitu dan terus selanjutin lagi ke akun jumper kesalahan akun jumper setelah dari misteri kef dan hal-hal begini-beginian selanjutnya lagi adalah mereka tuh terlalu terlalu apa ya terlalu sering ikut project ikut project yang notabene ya project itu mereka nggak tahu tuh project ini project abal-abal atau project seriusan nih karena banyak banget project abal-abal cuy yang mereka cuma sekitar yuk project yuk kita buat akun jumper rame-rame tapi mereka nggak punya Wells nggak punya donatur nih yang 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 hobi top-up itu yang pertama dan yang kedua selalu telusurin ternyata mereka tuh kompon baru gitu loh yang yang notabene belum paham 100% tentang gamenya yang belum paham tentang diplomasi dan sebagainya itu yang buat akhirnya akun kan terbengkalai ujung-ujungnya gitu daripada kalian ikut akun project yang yang kalian tuh nggak jelas ini ada Wells nya enggak udah itu ini pengalaman atau enggak mending kalian main solo aja menurut gue itu akan lebih lebih bagus berprogress kalian gitu buat-buatnya di server lama gitu karena kalau misalkan ikut progres yang tadi kalau kalian ikut progres tiba-tiba kalian nggak tahu nih R4 nya siapa leader nya siapa gimana latar belakangnya apakah mereka di game itu cukup jago atau gimana atau kemudian mereka pinter diplomasi atau gimana kalau kalian ikut-ikutan aja tapi ternyata yang mimpin kalian tuh adalah orang-orang biasa yang notabene baru main sebulan dua bulan yang mereka nggak bisa diplomasi yang mereka juga nggak punya Wells di aliansi mereka itu bakalan yang ada malah sengsara barang-barang sih ini versi gua ya karena baik lagi enggak semua akun project enggak semua projek akun jam tuh inilah enggak projek jam tuh bener gitu ada juga yang abal-abal baik lagi kalau ketemu yang bener enak mereka ada Walesnya seenggaknya kalau nggak ada well seenggaknya mereka bisa diplomasi lah sehingga begitu di Kingdom baru mereka mau diserang rebut dapat mau pengambilan skantum mereka dapet karena pintar ngobrol pengambilan altar pun mereka dapet seenggaknya nggak dijajah lah kalian karena banyak banget project-project akun jumper itu dijajah akhirnya apa yang rugin kalian sendiri waktu kalian kebuang percuma juga udah buat akun jumper ikut project ternyata begitu pengambilan skantum atau altar koalisi kan dibantai aliansi kalian akhirnya kebakar kalian malas main ujungnya buat akun baru lagi kapan kelimanya kalau begitu konsepnya ya kan jadi mendingan sebelum ikut project akun jumper tanyakan dulu apakah ada Wells nya terus apakah ini R4 nya berpengalaman contohnya dalam segi diplomasi lah itulah yang paling penting gitu lho terus lanjut lagi adalah kesalahan-kesalah akun jumper adalah mereka terburu-buru nih dalam proses ngejumper terburu-buru dalam proses ngejumper sampai pada akhirnya power belum belum matang banget mereka udah pindah server power belum matang banget udah pindah server tuh menurut gua fatal lu lu kalau begini hitungannya kalau lu ngejumper tiba-tiba lu nggak masuk aliansi top 1 menurut gua tuh gagal sih jumper lu seenggaknya lu masuk aliansi top 3 atau top 4 lah minimal kalau lu ngejumper masuk aliansi 4 besar minimal banget tapi kalau lu ngejumper lu masuk aliansi top 12 atau lu masuk aliansi top 5 top 6 menurut gua kalau jumper lu gagal dalam resi power dan sebagainya jadi ingat ya akun jumper tuh bukan untuk mengambil skin teratai doang tapi akun jumper tuh adalah untuk menentukan posisi kalian nanti di kingdom terbaru kalian maka usahakan kalau kalian ngejumper di server paling baru usahakan seenggaknya kalian bisa masuk ke top 1-4 aliansi lah jangan jangan stay di top top 7 top 6 itu menurut gua juga tuh kesalahan fatal menurut gua kalau masuk top 7 top 6 walaupun ngejumper hitungan gua sih lu nggak ngejumper sih karena lu nggak kalau mau cuma masuk aliansi top 6 top 7 pun nggak perlu jumper pun bisa gitu loh satu lagi kesalahan yang fatal adalah ketika kalian nih udah ngejumper power cocok power besar tiba-tiba kalian tergiur nih dengan aliansi-aliansi top 7 yang notabeneya misalkan kan top 7 itu aliansi Indonesia gitu misalkan seperti tadi pemimpin baru semua proyek jumper abal-abal karena Indonesia akan menganggapnya bahwa seru nih kalau gabung dengan mereka akan gabung dengan mereka nih dengan top 7 tadi yang notabene mereka awal-abal cuy mereka tuh eh gua bilang tadi awal lah mereka tuh nggak nggak punya nggak punya pengalaman di R4 nggak punya pengalaman leader apa bahkan lidernya pun nggak punya pengalaman sebagai pemimpin di game ini gitu udah tuh kalian malah join ke situ tuh yang ada malah menyesatkan kalian maka usahakan kalau intinya kalau mau kalau mau ngejumper tanpa ikut project usahakan target kalian masuk ke top 1 aliansi jangan gabung ke top di bawah selain top 1 karena itu bakalan fatal banget buat progreskan kedepannya emang apa sih keuntungan gabung top 1 jadi gini keuntungan gabung top 1 kalian bakal dapetin hadiah-hadiah kayak gini nih hadiah-hadiah seperti ini contohnya ada skantum keuntungan dapat skantum komponen baru banget yang belum tahu kok anda bisa dapat skantum kan bahkan dapet buh aliansi kan bahkan dapet buh contohnya kayak gini HP pasukan udah itu kan bahkan dapat hadiah ini nih penempatan pertama kali kan nguasain skantum pertama kali kan bahkan dapet 500 dia tuh dapet STA segini banyak dan speedup segini banyak menurut gue nih worth it banget nih untuk pada kalian keluar akun jumper gitu kan supaya lebih maksimal gitu apa dari segi power kalian terus biasanya ini kalau kalian gabung top 1 biasanya nih ini kan gue gue jabarin dulu nih ini namanya provinsi coi lo bisa lihat map gue disini ini namanya provinsi nih kalau liat mouse gua ini provinsi ini provinsi satu contohnya ini provinsi satu ini provinsi dua nih contoh ya ini provinsi dua pokoknya dibatesin ini provinsi biasanya kalau kalian gabung top 1 misalkan top 1 kan ada di wilayah sini ya maka bisa dibilang atau bisa dipastikan skantum itu bakal jadi milik kalian semua satu provinsi ini bukan cuma skantum mungkin altar pun akan dikuasain karena kalau selama gue gabung top 1 di 248 di 2521 di 2527 udah itu di 1916 maka itu umum banget top 1 nguasain seluruh bangunan yang ada di satu provinsi ini itu hal biasa banget jadi usahakan gabung ke top 1 makanya kalau jumper tuh usahakan gabung top 1 jangan tergiur dengan aliansi indo yang di top 7 top 6 kalau mau gabung ke mereka nanti lihat progress mereka dulu kalau progress mereka senangnya bisa masuk ke part besar baru kalian bisa join ke mereka dan baik lagi kalau di top 1 ada banyak golden cheese ya jangan jangan konyol juga ninggalin golden cheese gitu kan ingat gue gue ngomong gini bukan berarti gue anti nasionalis ya tapi baik lagi ini progress game ini adalah game dan yang kedua adalah lu tuh disini sebagai gubernur kota lu ya namanya gubernur lu harus mikirin tentang power lu pasukan lu dan sebagainya lu harus bijak dalam nentuin kota lu sendiri namanya kan bukan gubernur lu kan jadi gubernur bukan jadi seorang pemimpin kingdom gitu bukan jadi seorang king tapi lagi lu ada seorang gubernur yang lu harus mentingin akun lu sendiri dulu jika akun lu udah bener baru lu bisa ngasih saran ke temen-temen lu lu selanjutnya lagi yang pengen gue bahas adalah tentang rhythm code nih karena kalau untuk rhythm code sendiri ya kali-kali aja ini bakalan berfungsi banget buat kalian lah ya karena lumayan buat naikin-naikin pengen power-power kalian jadi yang pertama adalah gua klikin dulu pengaturan penukaran di sini ya itu terus buat tulis adalah yang bagus adalah rock victory ini gua tulis di sini gua tuh gua klik tukar dan ingat ya rock victory ini hanya bisa diklaim melalui aplikasi bluestack kalau kalian main pakai PC ROK versi PC maka rock victory ini nggak bisa diklaim karena gue nyoba tadi di akun gue yang yang didi yang di 2477 itu nggak bisa diklaim jadi kalau mau klaimnya harus pindah ke bluestack dulu atau di handphone lumayan speed up 11 apa 30 menitnya satu udah dapetin sebelum apa buku xp-nya satu sepuluh ribunya dan dapet golden key kali-kali aja golden key dari sini bisa dapetin martel kali-kali aja kan hoki banget yang pertama yang nyata rock victory dan yang keduanya ada kita mau jadi inilah rhythm kode yang kedua yaitu lo ikutin aja kalimatnya disini besar kecilnya yaitu ada l4 ytri kecil ogede gacil bisa tuker aja langsung di sini nomor hasil lumayan cuy lu bisa dapetin dua rhythm kode di disini untuk perakun akun jumper berguna banget nih dimana dapet speed up tiga jam buku xp-10.000 dapat sepuluh ratus ribu dapet silver coin tiga dan golden key satu sementara kalau yang tadi cuma dapat 30 menit satu lumayan lah lumayan banget ini bisa buat progress kalian kedepannya sehingga eh porsokan bakal lebih cepat berkembang lagi untuk yang ngejar skin teratai berguna banget hidup-hidup-hidup kode kayak gini karena buahkan naikin power kalian dan ewek lagi emang setiap sekarang tuh bisa dibilang untuk bisa dapetin skin teratai dibuat sulit banget untuk F2P tapi gua nggak akan bilang bahwa ini akan nggak bisa buat F2P gua nggak akan bilang untuk kalian lagi berjuang untuk dapetin skin teratai silahkan berjuang upgrade power yang perlunya yang waktunya singkat tapi powernya gede silahkan di upgrade aja itu-itunya karena kalau gua bilang ini mustahil maka gua nggak mau matiin semangat kalian juga gitu silahkan diambilin apa skin teratainya semampu kalian dan isengkanya pastinya kalau F2P mau ngambilin harus nolep-nolep banget terus gua mau review omongan gua tadi tentang kenapa kok lu ngelarang kita gabung di di aliansi Indonesia Bang sementara kalau kita udah stay di top 1 sementara kalau ada Indo di top 4 kenapa kita nggak boleh gabung kenapa kalau kita kenapa kalau Indo ada di top 5 top 6 kita nggak boleh gabung bang kenapa bang karena gini baik lagi sih kalau gua sih sebenarnya bukan bukan ngelarang kalian untuk nggak gabung ke aliansi Indonesia ya tapi gua sendiri main di Kingdom Indonesia 2245 walaupun disitu bisa dibilang orang yang bilang banyak drama ya tapi gua ngerasa ya enjoy-enjoy aja gua di 2445 gitu terus baik lagi kalau misalkan aliansi Indonesia butuh kalian yang kalian udah otomatis bertengger di top 2 top 3 seenggaknya aliansi indonya tadi itulah yang harus menunjukkan value mereka dulu nih setekun kenapa kamu orang bisa masuk empat besar Hai sehingga lebih sangat gua nih untuk bisa main di aliansi di aliansi kali ya kan gitu kita sebut baik lagi kita sebagai gubernur soalnya tersebut gubernur kita sentuhin juga dong yang terbaik buat perkembangan kota kita kita nggak bisa gue buat aliansi dan sebagainya karena gini seandainya lu punya masalah sekalipun emigrasi lu akan lupain kingdom lu lu akan lupain aliansi lu yang 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 ikut bersama lu cuman kota lu jadi lu sebagai gubernur lu harus bisa milih-milih lah apa yang terbaik buat kota lu perkembangan kota lu kemajuan kota lu kita semua jadi itu aja mudah-mudahan informasi yang gua kasih bermanfaat walaupun sebenarnya gameplaynya udah gue cuman gerakin gak jelas doang gitu ya terus gue bingung ngapain gue di kingdom-king baru gini gitu kan jadi sampai sini video kali ini sampai ketemu di next video selanjutnya dan bye-bye oh iya kalau ada masukan-masukan tentang aku tentang video gue ini silahkan tulis di komentar aja kali-kali ada ada pernyataan gue yang salah silahkan benerin di komentar dengan ada yang santai aja karena gua pribadi sendiri eh bukan anti kritik kok jadi silahkan tulis di komentar atau ada kesalahan gua dalam pengucapan itu semua jadi sampai sini video kali ini sampai ketemu di next video selanjutnya dan bye-bye